Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry Kali ini saya akan membuat kek coklat yang sangat enak, empuk, nyoklat dan juga moist Cara membuatnya juga sangat mudah, simple dan anti gagal Nah apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita mulai Pertama sekali siapkan 85 gram DCC atau coklat kompon Tambahkan 70 gram susu cair Lalu cairkan dengan cara ditim di atas air yang panas Potong kecil-kecil DCC agar lebih cepat dan lebih mudah mencair Setelah coklat mencair, sisihkan terlebih dahulu dan biarkan sampai cukup dingin Selanjutnya pada wadah bersih, masukkan 2 butir telur Tambahkan 85 gram gula pasir, 2 jumput garam dan setengah sendok teh vanili bubuk Setelah itu kocok menggunakan whisk, sampai telur sedikit mengembang dan berubah warna Selain menggunakan whisk, agar lebih cepat, bunda juga dapat menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah Setelah itu masukkan campuran DCC yang sudah cukup dingin atau sudah suhu ruang Masukkan juga 85 gram minyak sayur ke dalam adonan Lalu aduk asal rata Setelah itu masukkan bahan kering sambil diayak Terdiri dari 85 gram tepung terigu protein sedang 20 gram coklat bubuk Setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh baking soda Selalu ayak bahan kering, agar tidak ada yang menggumpal Sehingga dapat tercampur dengan sempurna ketika disatukan dengan bahan basah Setelah itu aduk kembali adonan, sampai semuanya tercampur cukup rata Setelah itu masukkan adonan pada loyang yang telah dioles dengan minyak sayur Kemudian ratakan dan hentakan beberapa kali Selanjutnya masukkan adonan pada kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya dan telah beruap banyak Dan kukus selama kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit, kue pun matang dan siap dikeluarkan dari dalam kukusan Biarkan beberapa menit, baru kemudian kita keluarkan dari dalam loyang Biarkan bolu sampai benar-benar dingin, baru kemudian kita potong Tekstur bolunya benar-benar empuk saat dipotong Terasa sekali kalau bolu ini sangat lembut Bolu coklat ini rasanya sangat moist dan rasa coklatnya juga sangat terasa Untuk mendapatkan bolu yang mengembang dengan sempurna Pastikan mengocok telur dengan tepat dan gunakan bahan pengembang yang masih aktif Nah selamat mencoba di rumah, semoga saja resepnya bermanfaat Saya selalu dan salam dari Ibu Henry